Ya teman-teman semuanya ini adalah kompor yang tidak bisa menyala ya Kompor yang tidak bisa menyala meskipun gasnya masih full ya teman-teman semuanya ya Entah kenapa gasnya tidak keluar mungkin dari suite ini ya Nah kita akan coba bagaimana caranya untuk bisa kembali digunakan kompor ini ya Setelah beberapa kali tidak menyala ya Oke selamat berjumpa kembali bersama DYSRD official teman-teman semuanya Kali ini kita akan memberikan tutorial ya bagaimana caranya Membuat kompor yang tidak menyala ya menjadi menyala ya Meskipun terlihat di gas atau mungkin di tabung gas itu terlihat masih meterannya masih full ya Namun kita hidupin satu persatu ini tidak nyala ya Oke caranya teman-teman seperti ini ya kita buka dulu ya untuk suite ininya ya Kita lukur nah anda bisa lihat disini full ya terlihat karena ini kita baru beli ya teman-teman Namun kompornya sudah lama tidak digunakan Oke langkah pertama kita lihat ya kita nah seperti ini ya kita lakukan Untuk mengetuk-metuk bagian di suite ini ya Nah kemudian kita pasang kembali ya dan mudah sekali ya kita sudah memasang Nah kemudian kita coba dipukul-pukul ini sambungan ini ya agar salurannya lancar ya Kemudian kembali dibenerin untuk selang gasnya ya supaya alirannya juga lancar ya Oke setelah itu kita akan coba nyalakan kembali teman-teman mudah-mudahan nyala ya Oke oke nah seperti ini teman-teman sekarang Nah terlihat nyala ya teman-teman semuanya Oke dan mudah sekali ya silahkan ikuti langkah-langkah yang sudah saya beritahu ya seperti tadi ya Oke nah semua sudah nyala teman-teman semuanya Ya jadi nyala semua ya jadi langkahnya seperti tadi ya oke teman-teman semuanya Seperti itulah ya untuk tutorialnya